Intro Pocokan di depan saya Pocokan ini sudah ada salah satu anggrek palanopsis yang saya miliki Keadaannya kurang begitu bagus Seperti yang teman-teman lihat di depan ini Ada beberapa daun yang sudah mulai kuning kecoklatan Namun disini sudah menghasilkan tangkai calon bunga Dan pastinya kalau teman-teman mengalami hal seperti ini Harus segera ditangani agar calon bunganya nanti tetap bisa berbunga seperti yang kita harapkan Dan dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tips dan juga tutorial Bagaimana cara menangani anggrek yang terkena penyakit atau virus yang terletak pada media Pertama kita ambil dulu media yang telah kita gunakan Kemudian kita lihat ada beberapa akar yang rusak disitu Kita keluarkan dulu Seperti yang teman-teman lihat disini Ini merupakan akar yang sudah rusak dan tidak produktif lagi Ini wajib kita bersihkan dan kita potong Kita bisa lihat disini Kondisi akarnya sudah rusak Sudah berwarna hitam kecoklatan Dan pastinya ini tidak bisa menyerap nutrisi lagi Kita cek dulu Bagian-bagian yang rusak kita potong semuanya Ini menunjukkan bahwa media yang kita gunakan telah terjangkit oleh virus ataupun bakteri Maka akar yang sudah rusak kita potong dan kita bersihkan Agar tidak merambat ke batang dan juga daun Selanjutnya kita gunting daun yang sudah berwarna kuning ini Ini menunjukkan bahwa bakteri sudah merambat ke bagian daun Tidak hanya bagian atas daun saja yang kita potong akan tetapi pangkal daunnya Kita coba bersihkan Karena disini merupakan sarang dari bakteri dan virus yang sudah menempel di bagian batang Kita cek dulu kesemuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan untuk akar yang bagian ini juga kita potong Nah dari sini kita bisa lihat disini ada beberapa akar muda yang masih sehat dan wajib kita selamatkan Dan langkah selanjutnya kita siapkan 1 buah atau 1 siung bawang merah Bawang merah ini sangat banyak sekali hasilnya untuk merawat anggrek kesahian kita yang terkena penyakit ya teman-teman Karena bawang merah ini mengandung zat antioksiden yang baik untuk tanaman Kita sediakan juga air 300 ml Kemudian kita masukkan potongan kecil dari bawang merah tadi Masukkan ke dalam blender yang sudah kita sediakan Selanjutnya kita tuangkan ke tempat yang sudah kita sediakan Kita masukkan anggrek Fungsi lain dari ekstrak bawang merah ini mengandung hormon auksin dan gibrelin yang mampu menjaga kesehatan dari pertumbuhan tunas dan akar muda Selanjutnya kita tambah air Ini berfungsi untuk menetralisir keadaan dari batang dan juga akar yang baru saja muncul Agar sisa-sisa bakteri dan virus yang menempel hilang dan jauh dari anggrek Dan kita diamkan selama 24 jam Dan setelah 24 jam kita angkat Nah dari sini kita bisa lihat kondisi batang dan juga akar muda lebih sehat dan lebih segar Kita angin-anginkan dulu Dan langkah selanjutnya kita sediakan botol plastik Di sini sudah saya sediakan Dan jangan lupa sebagai sirkulasi media akar dari tanaman anggrek Kita beri lubang di bagian bawah Terima kasih telah menonton! Dan langkah selanjutnya kita gunakan serabut kelapa sebagai media Kita masukkan Serabut kelapa ini mempunyai fungsi lebih besar menyimpan air daripada media arang Dan ini pastinya sangat membantu sekali dan cocok untuk pertumbuhan akar tanaman anggrek palenopsis Kemudian masukkan kulit kayu pinus Kulit kayu pinus ini sangat bagus sekali untuk media rambat dari akar tanaman anggrek Dan dengan seperti ini maka kesehatan anggrek palenopsis yang terkena bakteri bisa terselamatkan sehingga akar dan juga calon bunga bisa terselamatkan juga Oke kawan cukup sekian dulu semoga bermanfaat Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Biar teman-teman tidak ketinggalan informasi, tips, dan tutorial menarik lainnya seputar dunia anggrek Sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh